I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong, boy You never said you built the way Cause you're trying to stay strong and fake Cause my limiting love Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023 Penyebab media Vietnam, Zing News dan Soha Meremehkan Timnas Indonesia dan Malaysia di Piala Asia 2023 akan dibahas dalam video ini Dua media Vietnam sama-sama tak yakin Timnas Indonesia dan Malaysia dapat berprestasi di level Asia Soha menyebut dua alasan kenapa Timnas Indonesia takkan unjuk gigi di Piala Asia 2023 Pertama, Timnas Indonesia bakal ditempatkan di pot 4 Drawing Berada di pot 4 membuat Timnas Indonesia bakal satu grup dengan salah satu dari penghuni pot 1, 2 dan 3 Di pot 1, dihuni negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab, Australia dan Iran Kemudian di pot 2, ada Uni Emirat Arab Tim yang dua kali menghancurkan Timnas Indonesia dengan skor 5-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Sementara itu, di pot 3 ada tim-tim mapan seperti Jordania dan Bahrai Satu lagi soal sejarah Sepanjang sejarah tampil di Piala Asia, Timnas Indonesia tak pernah lolos dari fase grup Hal itulah yang membuat Soha yakin skuad Garuda takkan berbicara banyak di Piala Asia 2023 Peluang Malaysia dan Indonesia tidak lebih bagus ketimbang Thailand di Piala Asia Di level Asia, Malaysia dan Indonesia belum pernah lolos dari fase grup, tulis Soha Sementara itu, Zing News tidak melihat Timnas Malaysia takkan mengebrak Piala Asia 2023 Benar, klub Malaysia Johor Darul Tazim sanggup lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2022 Namun, dalam pandangan Zing News, keberhasilan Johor Darul Tazim lebih karena efek bantuan pemain asing Bukan pemain lokal macam Safawi Rasid Banyak pemain Johor Darul Tazim yang menjadi andalan Timnas Malaysia Sebut saja Aidil Zafuan, Safawi Rasid, Shahmi Safari dan penyerang naturalisasi, Guilherme de Paula Namun, pemain-pemain Malaysia ini tak terlalu menonjol jika dibandingkan pemain Asia Tenggara lain, tulis Zing News Guilherme de Paula, Mohamadou Sumareh, Dion Kuls dan Matthew Davies Terima kasih telah menonton!